Pemirsa Tanah Hiba Warga Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyu Asin yang diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas umum, justru dibangun rumah pribadi oleh Oknum Kepala Desa, sehingga menuai protes warga. Menikapi kisru ini, pemerintah menurunkan tim untuk menginvestigasi konflik yang terjadi. Rumah permanen yang dibangun oleh Oknum Kepala Desa Teluk Betung yang berada di sebelah sekolah SMA Negeri Tiga Pulau Rimau, sejatinya merupakan bagian dari Tanah Hiba Warga untuk membangun fasilitas umum. Kesepakatan ini telah dimusawarakan oleh masyarakat dan Kepala Desa seluas 1 hektare. Keberadaan bangunan membuat warga tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah, sehingga pemerintah menerjunkan tim untuk menginvestigasi dan menengahi gejola antara warga dengan Kepala Desa. Setelah mendatangkan Kepala Desa dan warga, tim mencari titik temu atas kericuan yang terjadi dan berharap warga tidak berbuat anarkis. Warga ingin kasus ini cepat diselesaikan dan hanya menginginkan bangunan di atas tanah diperuntukkan untuk umum, bukan untuk pribadi. Warga merasa Kepala Desa telah mengkhianati mereka dengan membangun rumah pribadi. Dengan Kepala Desa inilah, Pak Herul, bahwa waktu itu setelah kami rapat, orang minta tanah untuk perkantoran. Nah namun dibuat rumah seperti ini, seluruh masyarakat tidak menerima. Jadi pada hari ini tim sudah turun ke lapangan, cuman karena dari pihak pelapor masih belum bisa memenuhi kelengkapan dokumen yang diminta oleh tim, maka pada hari ini tim hanya mendapatkan pengukuran ke lokasi yang dipermasalahkan itu. Ketua BPD dan Wakil BPD tersebut mengambil titik koordinat dan memetakkan lokasi melalui peta udara, apa-apa yang ada di tanah-tanah aset tersebut. Terkait dengan tindak lanjut, hari ini hanya melakukan inventarisisasi, selanjutnya nanti kami melalui OPD terkait akan melakukan tindak lanjut. Warga juga menginginkan bangunan yang berada di atas tanah Hiba ini segera dibongkar agar tidak meresahkan karena bukan milik umum. Dari Banyu Asin, Ahmad Sepul, INews melaporkan.